Kita ke informasi lainnya di mana ratusan kendaraan roda 2 yang nekat parkir di bahu jalan diangkut paksa dan digembosi tim gabungan di kawasan Senopati, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Para pelanggar juga dikenakan denda 500 ribu rupiah. Sejumlah petugas ini mengangkut paksa kendaraan roda 2 yang terparkir di bahu jalan. Tim gabungan dari Suku Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya serta Garnisun menggelar rajia parke liar di kawasan Senopati, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan, Selasa Pagi. Di dua lokasi rajia tersebut petugas berhasil menderek 25 motor dan 75 motor lain yang digembosi petugas dinas perhubungan. Sejumlah kendaraan ini langsung dibawa ke kantor sudin perhubungan Jakarta Selatan di jalan MT Haryono. Bagi para pelanggar juga dikenakan sanksi tilang dan denda maksimal sebesar 500 ribu rupiah. Nah selanjutnya nanti yang kita angkut akan kita serahkan kepada rekan kita dari kepolisian untuk melakukan penindakan berupa tilang. Operasi hari ini kita yang terlibat adalah dari unsur TNI, Polri dan juga dari rekan Pol PP. Rajia parke liar akan terus dilakukan di sejumlah titik di Jakarta yang rawan titik kantong parke liar di wilayah Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Diimbau warga tidak memarkir kendaraan di bawah jalan agar tidak terjaring rajia. Di Jakarta, Haryu Sajang Pati, AINews. Ngoborkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!